Intro Shalom, selamat hari pascah hari kedua pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau Bapak yang baik, kami bersyukur pagi ini kami kembali merenungkan firmanmu Tuhan. Di hari pascah kedua, di hari pertama bulan April ini, kami kembali menerima firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GKPS TV dikasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Korintus pasal yang kelima ayat 7. Sahabat GKPS TV dikasih Tuhan, ketika dikatakan ada ragi yang lama, itu menggambarkan sesuatu hal yang jahat atau keburukan-keburukan. Dalam sifat maupun perbuatan seseorang. Orang Yahudi memang lazim menggunakan kata ragi dalam adonan untuk menggambarkan sifat buruk ataupun juga kerusakan-kerusakan. Oleh karena itu, ragi itu seperti sebuah noda yang membuat sesuatu menjadi kotor. Kalau di lantai ada noda, kita bisa merasakan bahwa lantai itu tidak bersih. Atau mungkin ketika pakaian kita itu bernoda, kita juga merasa pakaian kita tidak bersih. Begitulah gambarannya adonan ketika orang Yahudi melihat ada campuran ragi di dalamnya, itu menjadi simbol pada keburukan atau kerusakan. Oleh karena itu, orang Yahudi mengatakan imajinasi yang jahat ataupun niat jahat sekalipun itu bagaikan ragi yang dicampurkan ke adonan. Adonan yang tercampur dengan ragi akan dimakan, akan masuk ke perut, dan itu lama-kelamaan sedikit demi sedikit akan membuat seluruh tubuh itu, seluruh kehidupan orang itu akan tercampur dalam keburukan ataupun kecemaran. Nah, oleh karena itu pada hari ini, firman Tuhan mau mengatakan, buanglah ragi yang lama itu. Artinya di sini kita diminta untuk meninggalkan sifat-sifat ataupun niat-niat yang tidak baik. Oleh karena itu, kita diingatkan dalam hal ini bahwa kita adalah umat yang sudah ditebus Tuhan. Sekali lagi, kita adalah umat yang sudah ditebus oleh Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Beberapa hari yang lalu kita sudah merayakan bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib, kematiannya, kebangkitannya, dan itu semuanya punya makna. Bahwa Tuhan sudah menembus kita. Kita dijadikan manusia yang baru, ciptaan baru dalam Kristus, dan melalui sengsara Tuhan Yesus itu, kita menjadi bersih dalam Tuhan Yesus. Kemudian dikatakan bahwa kamu tidaklah menjadi beragi. Artinya mereka tidak lagi hidup dalam dosa. Tetapi sesungguhnya, ketika kita mengatakan kita tidak melakukan dosa, itu juga bukan berarti kita hidup tanpa noda, tanpa dosa. Di dalam hati ataupun di dalam perbuatan. Tetapi sesungguhnya, manusia itu menjadi murni karena kita dimurnikan oleh Kristus. Dalam pasca, kita merayakan pemurnian oleh Kristus. Kita dimurnikan oleh Kristus. Kita ditebus oleh Kristus. Dengan kata lain, kita dimenarkan oleh Kristus. Dalam Yesus Kristus, kita telah dibentuk menjadi ciptaan baru, dan jiwa kita diselamatkan dalam Tuhan Yesus Kristus. Paulus dalam surat Kerintus ini menggambarkan bahwa kita adalah roti yang tidak beragi karena kita telah ditebus. Ada rahmat anugerah dari Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan, ada pengorbanan dari Tuhan yang membuat kita menjadi roti yang tak beragi. Artinya menjadi orang yang murni, orang yang bersih, orang yang suci. Itulah arti pasca bagi kita. Tuhan Yesus menjadi domba pasca, dia berkorban, dia disalibkan, tetapi dia juga bangkit untuk menembus dosa-dosa kita. Selamat pasca buat kita semuanya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapak untuk pengorbananmu kepada kami, sehingga kami boleh disucikan dan dikuduskan dengan darah Kristus. Biarlah kami juga mampu untuk melakukan firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan meniru teladan kasih Yesus Kristus dalam hidup kami sehari-hari. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus Kristus indoraja, ipabakit naibatata, menggumgumi hajujur. Menggumgumi hajujur, jana genup hajul maun, ningun bani domar Tuhan. Ia ku honin botu, ia ku honin botu. Naibatata sahalaksi, Yesus hasa usihani, anang pokon bapai, anang pokon bapai. Seng pemurut paratasi, Seng marsibar begoluni, Tung do gom gom mani, Tung do gom gom mani. Terima kasih. Terima kasih.